Oke halo semuanya, sebelumnya gue udah pernah bikin konten untuk cobain semua TWS-nya Rexus kan ya Kali ini giliran earphone Tapi ini gak kayak TWS kemarin sih yang gue bener-bener cobain semua line-up TWS-nya Rexus ya Kali ini si earphone ini cuma ada beberapa doang yang bisa gue cobain Disini ada Rexus EP-4, terus ada Rexus EP-5, EZ-5, sama Rexus ME-8 Sebenernya Rexus itu kan punya line-up earphone-nya cukup banyak ya Kalau gak salah ada sekitaran 9-10-an gitu Tapi gak apa-apa sih ini 4 aja udah lumayan banyak Dan by the way ini earphone-nya semuanya nih budget-friendly, sama kayak TWS kemarin Jadi siapa tau ada yang lagi cari earphone budget-friendly dan minat Kayak biasa nanti link pembeliannya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah Nah buat harganya si Rexus EP-4 ini ada di Rp105.000, dia ada 3 varian warna Terus buat si EP-5-nya tuh di Rp109.000 dan dia tuh ada 2 varian warna Terus buat si EZ-5-nya ada di Rp89.000 dengan 2 varian warna Sama satu lagi si ME-8 itu dia ada di Rp99.000 dengan 2 varian warna Oke soh keempat earphone-nya Rexus ini sebenernya masih satu spesies ya Mereka ini IEM alias in-ear monitor Jadi mereka punya sebuah nozzle yang ditutupin sama ear tips Dan ya sesuai namanya in-ear yang berarti mereka itu cara pakenya ya agak dimasukin ke dalam telinga ya Bukan modelan earbud yang cuma nempel doang di bagian kanal telinga Jadi ya di video kali ini gue bakalan sebut mereka berempat ini IEM aja biar lebih simple ya Nah karena mereka semua ini adalah IEM makanya di kelengkapannya juga mereka udah dapet ear tips satu jenis Dengan total 3 size yang beda sama ada cable clip juga sih nih Khusus buat si ME-8 dia tuh dapet spare hook juga sama boom mic Terus kalau kelengkapan lainnya ya cuma ada buku-buku sakti doang sehingga ada pouch misalkan apalagi case ya Tapi ya wajarlah harganya segini kok Nah kalau kita lihat bentuknya yang EP-4 sama EP-5 ini dia masih sealiran sih Mereka ini yang modelan kabelnya itu straight down jadi kabelnya lurus ke bawah Tapi kalau si EP-5 ini dia punya semacam ear hook yang nyantol ke kanal telinga bukan yang keluar ke daun telinga ya Sebenernya EP-5 ini masih ada mirip-miripnya sama ME-8 sih yang kabelnya straight down dan ada hooknya juga Tapi si ME-8 ini kayaknya lebih dimarketingkan sebagai gaming earphone atau gaming IEM Soalnya ya dia punya boom mic yang detachable alias bisa dicopot pasang Nah kalau si EZ-5 dia ini beda modelannya over air jadi kabelnya itu ngelinker ke bagian belakang daun telinga So sebenernya secara form factor emang beda-beda ya Jadi wajar kalau desainnya tuh bener-bener beda banget Dan kalau buat gue pribadi sih secara bentuk ya gue paling suka si EP-5 Soalnya dia yang keliatan paling simple yang lainnya tuh lebih keliatan gaming banget ya Padahal di box aja mereka semua gak nyebut dirinya sebagai gaming earphone sih Bahkan ME-8 juga gak ada tulisan gaming padahal dia punya boom mic Dan bukan cuma bentuk doang sih Gue suka juga sama fittingnya si EP-5 ini Gara-gara ya dia housingnya itu gak terlalu gede Gue sebenernya lebih suka yang over air kayak EZ-5 sih daripada yang straight down ya Cuman problemnya itu di EZ-5 ini kabelnya dia kurang lemes dan enteng banget Jadinya tuh suka keluar-keluar dari kuping gue padahal kuping gue lumayan gede sih Kalau si EP-4 ya bisa dilihat disini ya dia bentuk housingnya tuh agak aneh Gedenya tuh lebih ke vertikal bukan horizontal ataupun diagonal Tapi sih sebenernya secara ukuran segini termasuk kecil sih dibandingin sama ME-8 tuh keliatan jauh banget size-nya Cuman problemnya di EP-4 ini dia nozzle-nya agak gede dan lumayan panjang sih Kalau di ME-8 problemnya di gue itu dia lebih ke inner cell-nya yang lumayan gede Jadinya tuh butuh banyak adjust dulu buat bisa dapet deep fit So overall buat gue yang paling nyaman urutannya ya si EP-5 terus EZ-5, F-4 dan juga yang terakhir si ME-8 Oke terus satu lagi sebelum tes microphone dan juga bahas suara ya Untuk urusan build quality lagi-lagi gue paling suka si Rexus EP-5 Soalnya dia sendiri yang housingnya tuh kayak metal-metal gitu sih Mana dia ada magnetnya pula Kalau yang lainnya tuh plastik dan berasa tipis Kecuali si ME-8 ya ini plastiknya tuh kerasa jauh lebih solid daripada si EP-4 dan juga EZ-5 Terus juga soal kabel yang paling bagus si EP-5 sama ME-8 sih Mereka ini kabelnya sama sih Karet gitu tapi dia ada teksturnya ya Walaupun tipis tapi dipegangnya lumayan lah kerasa bagus Dan lagi-lagi disini EP-5 dia satu-satunya yang inline microphone sama si housing jacknya tuh pake aluminium metal-metal gitu Jadi fix sampe sekarang si EP-5 ini ya yang paling menang banyak ya Oke sekarang saatnya buat tes microphone-nya let's go Oke tes 1, 2, 3 ya suara yang kalian dengerkan sekarang adalah suara rekaman dari microphone-nya si Rexus EP-4 yang lagi gue pake Ini dia inline microphone-nya itu ada di sebelah kanan dan jaraknya tuh cukup deket ya dari si body-nya atau si shell yang sebelah kanan ini mungkin sekitaran satu jengkal Tapi kalau gue ngeliat dari wave-nya ini cukup kecil jadi mungkin secara power microphone-nya EP-4 ini gak gede-gede amat Oke kita lanjut ke next IEM Nah kalau sekarang gue lagi pake Rexus EP-5 ya Ini kalau ngeliat dari fisik ya dia microphone-nya itu gabung sama splitter Jadi secara jarak itu lebih jauh daripada si EP-4 yang tadi Dia nempel nih sama splitter nih di bagian tengah sini Dan ini juga sama kayak si EZ-5 dia tuh gabung sama splitter Tapi kalau gue ngeliat dari wave-nya ini justru lebih gede daripada si EP-4 yang tadi Oke sekarang lanjut ke IEM berikutnya Oke tes 1, 2, 3 Nah sekarang gue lagi pake Rexus EZ-5 ya Ini dia kayak yang gue udah bilang di EP-5 tadi ya Kalau dia microphone-nya tuh gabung sama splitter Cuma keliatannya disini kabelnya dia lebih panjang Dari splitter ke si shell-nya ya Karena dia over-ear juga sih atasnya emang lebih panjang Jadi ini keliatannya dia agak lebih bawah daripada EP-5 yang tadi Dan kalau gue ngeliat dari wave-nya ini keliatan lebih kecil daripada si EP-5 yang tadi Jadi sejauh ini power-nya yang paling gede harusnya si EP-5 yang tadi Oke tes 1, 2, 3 Nah sekarang gue lagi pake Rexus ME8 Tapi ini gue pake inline microphone-nya Jadi si ME8 ini punya 2 microphone ya Ada inline microphone yang posisinya sama kayak EZ-5 dan EP-5 tadi Dia gabung sama splitter-nya kayak gini ya Tapi dia juga punya boom mic Tapi kali ini gue lagi cobain yang inline microphone-nya dulu Ya abis ini kita cobain yang pake boom mic-nya Let's go Cek tes 1, 2, 3 Nah sekarang gue lagi pake microphone-nya ME8 Tapi pake boom mic Ini ngeliat dari wave-nya jauh ya Gede banget Dia suaranya harusnya jauh lebih fokus daripada yang lain-lainnya Karena ini posisinya deket banget sama mulut Mungkin cuma satu jari doang Dan ini by the way si boom mic-nya fleksibel ya Dia bisa di adjust-adjust ke sana kemari Tapi ini menurut gue jarak paling enaknya segini sih Jadi gak terlalu jauh dan suaranya harusnya pickup-nya bakalan fokus banget Ya jadi kayak gitu aja kurang lebih untuk tes microphone dari beberapa IEM-nya Rexus yang gue cobain di video kali ini Nah terakhir saatnya bass suaranya Simpelnya mereka berempat ini sebenernya ya sama gitu IEM yang ngebass tipikal IEM budget Dan mereka berempat ini termasuk yang bass-nya udah yang gemuk-gemuk gitu ya Gue breakdown dikit kali ya Jadi mereka berempat ini bass-nya yang tipikal sub-bass oriented daripada mid-bass oriented Jadi mereka berempat ini tipikal yang bass-nya itu bututnya panjang, yang lambat, yang recovery-nya agak lama Tapi khusus buat si M8 ya Ini dia punya mid-bass yang paling bagus diantara yang lainnya Soalnya teksturnya tuh paling jelas Kerasa apa ya Kerasa paling tight Jangan salah arti ya Bukan berarti tight yang cepat Dia tetap termasuk bass yang lambat Tapi maksudnya paling tight dibandingin sama tiga lainnya Sama si M8 ini dia punya bass yang paling rapi juga dibandingin sama yang lainnya Kalau yang paling gak rapi tuh gue rasa si M4 sih Dia bener-bener bumi, bleber banget sampai ke area mid-range-nya Terus buat mid semuanya ini mundur Tapi lagi-lagi yang paling bagus adalah si M8 Karena dia ini yang mid-nya paling gak terlalu mundur Atau bisa dibilang paling bisa keep up dibandingin sama yang lainnya Jangan salah tangkap ya Bukan berarti mid mundur ala V-shape itu jelek Konteksnya disini semuanya itu IEM yang ngebass banget suaranya Yang bassnya gemuk-gemuk Jadi kalau mid-nya terlalu mundur Dan kontrol bassnya itu gak bagus sampai bleber ke area mid-range Itu otomatis suaranya bakalan mendem Dan itu terjadi di Rexus EP4 Dia yang paling mendem dibandingin sama yang lainnya Kalau EZ5 sama EP5 Dia lebih bagusan sih dari EP4 Tapi kalah jelas dibandingin sama M8 Kayak misalkan artikulasi sama note weight-nya itu Ya lebih bagusan di M8 Dan buat treble Sebenernya keempat-patnya ini masih mirip ya Mereka semua itu treble buntung roll off Jadi gak ada yang extend Tapi menurut gue yang paling bagus lagi-lagi si M8 Karena dia yang diskon treble-nya bisa dibilang gak sebesar yang lainnya ya Terutama kalau dibandingin sama EP4 yang bener-bener atasnya tuh berasa kopong banget Jadi bisa dibilang secara overall Kalau konteksnya buat dengerin musik yang paling bagus ya Menurut gue si M8 Terus keduanya EP5 Ketiganya EZ5 Dan terakhir si EP4 Nah kalau buat main game Sebenernya semuanya ini gak ada yang punya spesifik stagging Atau imaging yang bener-bener wow ya Standar-standar aja sih Tapi yang paling gue notice disini Si EP4 nih yang kedengerannya tuh boxy parah Suara pantulannya ada dimana-mana Jadinya kalau pas diajak main FPS Terus kondisinya misalkan lagi rame ya Itu bakalan susah buat dapet arah suara yang presisi Mungkin itu tadi karena terlalu banyak pantulan Dan lagi-lagi buat main game Suaranya yang paling gue suka si M8 sih Soalnya mungkin karena tuningnya dia yang tidak sebumi yang lainnya Atau tidak sebesi yang lainnya Jadi gue masih bisa dapetin arah suara yang kedengerannya tuh lebih jelas Lebih presisi Dan lebih gak banyak pantulan Jadi ya paling segitu aja videonya Buat nyobain beberapa IEMnya Rexus ya Overall mungkin yang paling berkesan buat gue si Rexus M8 sih ya Emang dia ada PR soal fitting ya Kalau di kuping gue ya Agak susah gitu buat dapetin deep fit Dan juga fitting yang proper Gripnya sih terutama Gripnya yang kurang dapet Karena itu tadi inertialnya itu agak lumayan gede Sama dia lumayan keluar nonjol juga ya Tapi mau gimana pun juga dia suaranya yang menurut gue paling bagus dibandingin sama yang lainnya Terus juga mikrofonnya dia yang paling bagus dibandingin sama yang lainnya Ya emang agak curang juga sih ya Soalnya dia punya boom mic kan Jadi suaranya bisa kedengeran lebih jelas Lebih deket sama mulut Gak terlalu banyak gemak Lebih fokus gitu suaranya Ditambah lagi si M8 ini Harganya bukan yang termahal ya Tapi dia tuh ada di tengah-tengah Jadi mungkin istilahnya M8 disini nih Punya price to performance yang paling bagus kali ya Tapi ya balik lagi sih Karena penilaiannya menyangkut tentang suara juga Dan suara itu selera ya Jadi ya pastinya apa yang gue sampaikan Itu berdasarkan selera dan juga referensi yang gue punya Yang jelas dari keempat IM-nya Rexus ini Kalau gue suruh pilih ya Gue paling suka ya si M8 sih Terus keduanya EP5 Ketiganya EZ5 Dan terakhir si EP4 Ya jadi segitu aja videonya Buat cobain beberapa IM-nya Rexus Thank you yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Bye